Satu hari rilis lagu Betan Peto versi bahasa Korea trending worldwide Penyanyi Betan Peto Putra Onsu resmi melepas single dari Taku yang telah dialih bahasa menjadi bahasa Korea Hal ini didukung oleh Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi Harapan saya agar seluruh pelaku industri musik Indonesia khususnya generasi milenial Dari penulis lagu sampai penyanyi terus aktif merilis karya yang api dan berdaya jual tinggi Untuk menembus belantika musik Korea Selatan Tunjukkan pada dunia bahwa I-pop, Indonesian pop tidak kalah dengan K-pop Tanda sedita besar Umar Hadi saat hadir sebagai tamu kehormatan pada rilis virtual lagu dari Taku versi bahasa Korea oleh Betan Peto Putra Onsu Tanggal 17 Mei 2021 Ruben Onsu selaku ayah Betan Peto Putra Onsu yang hadir sebagai tuan rumah acara rilis virtual menyampaikan apresiasi kepada Duta Besar RI di Seoul atas dukungan KBRI Seoul dalam mempromosikan musik Lagu dari Taku dalam bahasa Indonesia pertama kali dirilis oleh Betan Peto Putra Onsu pada tanggal 5 Desember 2019 Sampai saat ini, video lagu tersebut memuncai trending Youtube dan sudah ditonton lebih dari 30 juta kali sejak di-upload di akhir tahun 2019 Di tahun 2019 dan di 2020 berturut-turut, penyanyi berusia 16 tahun tersebut telah memenangkan berbagai kategori pada anugerah dangdut Indonesia Selain itu, satu hari setelah rilis lagu Betan Peto versi bahasa Korea ini sudah ditonton lebih dari 1,6 juta penonton pada channel Youtube MOP Music Channel Dan kabar gembira tersebut telah diungkapkan oleh sang ayah sekaligus produser yaitu Ruben Onsu bahwa video klip tersebut masuk trending worldwide Youtube Melalui laman Instagramnya, Ruben Onsu menuliskan Yeay! Trending worldwide dari Taku Korean version Ad Betan Peto Putra Onsu Beberapa rekan artis serta fans pun mengomentari atas postingan tersebut Lagunya bagus oma, keren banget, lagi si onyo pinteran bahasa koreanya, good job, komentar akun seniorita esperanza Gila, keren parah, keren maksimal, gak ada obatnya, komentar akun ad bela kris86 Kongrat sonyo, semangat berjuang para pejuang tangguh, komentar akun ad bunda nihana Ini bukan kali pertama musisi Indonesia merilis lagu dalam bahasa Korea Sebelumnya, hal itu juga dilakukan oleh Rosa, juga musisi muda Arsi Widianto dan Tiara Andini Musik adalah salah satu subsektor potensial ekonomi kreatif di Indonesia yang sedang digalakkan ke Korea Selatan Beberapa waktu lalu, kedutaan besar RI di Seoul turut mendukung launching lagu baru Rosa dalam bahasa Korea Yaitu Sang Chon Badum Meum atau The Heart You Heart dalam bahasa Inggrisnya Serta promosi lagu baru Afgan yang diwawancari media Korea Selatan Musik 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 Musik